Intro Shalom, mari kita akan membaca Matthew 11 ayat 28-30 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab kuk yang kupasang itu enak Dan beban ku pun ringan Siapa yang tidak tahu ayat 28 di atas Ada kelegaan di dalam Kristus bagi Yang letih lesu dan berbeban berat Apapun masalah Anda, datanglah kepadanya Ada kelegaan total, ada mujizat Kira-kira seperti itu pemahaman populer tentang ayat ini Nah saya percaya Kristus bisa memberi kelegaan Ketika kita memiliki banyak persoalan Namun konteks Matthew 11 ayat 28 Sebenarnya lebih berkaitan dengan berbagai aturan legalistik farisi Yang sangat memberatkan banyak orang Setiap perintah dan larangan dijabarkan sedemikian rupa Dengan berbagai tambahan dari tradisi mereka Yang gagal mengikuti dianggap kurang benar dihadapan Allah Dalam konteks seperti inilah Kristus menawarkan kelegaan di dalam dia Kesalahan bukan masalah ketaatan legalistik Tetapi relasi atau belajarlah kepadaku Itulah yang menjadi kita semakin serupa dengan dia Nah ada beberapa alasan mengapa Matius 11 ayat 28 perlu didafsirkan seperti di atas Yaitu yang pertama Yesus menyinggung tentang orang bijak dan pandai Yang gagal memahami pernyataan Allah Di Matius 11 ayat 25 Nah siapakah mereka kemungkinan besar Mereka adalah orang-orang Yahudi tertentu Yang merasa diri tahu-tahuran Lalu yang kedua Yesus berbicara tentang pernyataan Allah kepada manusia Dalam Matius 11 ayat 27 Keselamatan hanya dimungkinkan melalui anugerah Allah Ketika dia berkenan menyatakan dirinya Lalu yang ketiga Kelegaan yang dijanjikan Yesus Dalam Matius 11 ayat 28 Dikaitkan dengan kuk yang enak dan ringan Di Matius 11 ayat 30 Jika kelegaan berarti kelepasan dari semua masalah Mengapa Yesus justru memberikan kuk? Nah, Kristus adalah Tuhan atas sabat Dan dia sendiri yang bisa memberikan sabat Atau kelegaan itu sendiri kepada kita Karya penebusannya yang sempukna Cuma-cuma indah tiada tara Semua itu disediakan bagi kita yang percaya kepadanya Makasih Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya